Hai guys, saya Andre dari Audio Plus Indonesia. Pada video ini kita akan membahas pengukuran amplitudo dengan Clio Pocket metode lockchip. Data amplitudo metode lockchip menggunakan tampilan layar frekuensi. Signal yang digunakan adalah signal lockchip yang berasal dari Clio Pocket internal. Jadi mutlak kita butuh koneksi dari Clio Pocket menuju ke sistem audio kita, baik itu melalui source unit ataupun melalui DSP. Meskipun demikian, metode lockchip memiliki keunggulan, yaitu pertama adalah mempunyai akurasi yang lebih tepat, dan kedua bisa di-gate. Tujuan di-gate adalah menghilangkan atau mengurangi efek ruangan. Jadi, kita tidak perlu lagi tuh ruangan tanpa pantulan. Sekarang kita membahas koneksi perangkat Clio Pocket. Bagian input dikoneksikan ke mic. Posisi mic adalah di lokasi kita duduk mendengar sistem. Bagian output kita koneksikan ke sumber suara, yaitu head unit ataupun DSP dari sistem audio kita. Untuk menampilkan data ampli-tudo, kita harus klik menu lockchip, lalu kita klik tampilan layar frekuensi. Selanjutnya kita aktifasi mic power supply, kita tentukan input sensitivity-nya minus 20dB volt, dan kita klik setting. Di setting ini kita tentukan size-nya adalah 65536, dan unit-nya adalah db SPL. Smoothing-nya kita bisa pilih 1 per 3 oktav, atau 1 per 6 oktav. Lalu kita klik OK, dan selanjutnya kita klik play. Apabila kurva tidak nampak seperti ini, maka kita harus klik bagian atas autoscale graph. Nah, tampillah data ampli-tudo versi lockchip. Seperti ini. Usahakan rata-rata pengukuran lockchip berada di 70dB. Seperti saat ini, kita lihat dia berada di sekitar 87 atau 88dB. Untuk menurunkannya, kita bisa kurangin level ini, sampai hasilnya berada di sekitar 70dB. Nah, ini masih di 80dB. Kita bisa kurangin selanjutnya, sampai dia berada di 70dB angka ini. Tetapi kalau kita suka mendengar dengan volume kencang, kita boleh saja mengukur pada 80dB, seperti pengukuran terakhir ini, atau pada 90dB. Tetapi jangan lupa, kita kadang harus mengatur input sensitivity menjadi 10dB, minus 10dB, atau 0dB volt. Tujuannya agar Clio Pocket tidak mengalami clipping yang ditandai dengan kotak merah di bagian sebelah kanan atas. Apabila kita menghendaki tampilan yang lebih detail, kita bisa klik Expand, maka akan terlihat kurvanya lebih detail, atau kita bisa klik Compress untuk melihat kurva yang terlihat lebih merata atau smooth. Demikian juga, kita bisa memberi warna pada kurva, yaitu seperti ini, dengan klik angka 1, maka dia akan menjadi warna merah, atau kita ukur kembali, dan kita klik angka 2 untuk memberikan warna putih. Dengan begini, kita bisa membandingkan antara sebuah pengukuran dengan pengukuran berikutnya. Apabila kita tidak mau menampilkan yang merah, maka kita klik bagian kotak ini sebanyak 2 kali, sehingga yang merah akan tidak ditampilkan. Kita juga bisa mengukur berapa sih perbedaan DB antara frekuensi tertentu dan frekuensi berikutnya, dengan cara klik A dan B. Kita bisa taruh A di frekuensi yang kita hendak ketahui, dan frekuensi B, yaitu yang garis hijau, kita taruh di frekuensi yang kita kehendaki, maka di bagian bawah akan tampil, di mana di sini garis kuning menampilkan 86,6 dB SPL, dan garis hijau menampilkan 83,2 SPL. Selisihnya ditampilkan di kanan bawah, yaitu 3,46 dB SPL. Kalau kita bandingkan tampilan metode logchip, lebih acak dibandingkan metode FFT RTE. Itu karena hasilnya lebih detail. Selain itu, kita bisa menghilangkan efek ruangan. Cara menghilangkan efek ruangan, yaitu dengan memberi pagar atau git. kita klik tampilan time graph atau waktu. Kita lihat di sini, ini adalah gelombang pertama pengukuran, dan ini adalah pantulan-pantulan dari ruangan. Jadi, kita bisa klik A, marker A, kita taruh di awal pengukuran, kemudian kita set start window, yaitu kita tentukan ini sebagai titik awal pengukuran. lalu kita geser marker A tadi, ke bagian akhir dari kurva gerigi tadi, dan kita klik set stop window. Maka yang kita ukur pada saat ini hanyalah bagian di antara 0 hingga 215 milisecond. kita lihat kurvanya. Di sini terlihat, saya beli warna hijau, terjadi perubahan di warna hijau pada 80 atau 90 Hz ke bawah, berbeda dengan tampilan awal. Nah, tampilan awal ini adalah reaksi speaker terhadap ruangan, sedangkan yang bagian hijau adalah karakter speaker aslinya. Jadi, metode lockchip mempunyai keunggulan, yaitu kita bisa mengetahui karakter speaker asli, dan kita bisa mengetahui juga pengaruh ruangan terhadap sistem audio kita. Dalam tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana menggunakan Clio Pocket untuk mengukur parameter speaker, yaitu frekuensi resonan, kemudian impedance, dan lain-lain yang melengkapi semua till small parameter dari speaker. So, stay tune and have fun! Terima kasih. Terima kasih.